Hai Candy Boys and Candy Girls, kemarin aku bikin lesung pipit dan sekarang udah jadi udah natural tuh kan Aku bikinnya di Quality All Shop Nedra, nah buat kalian nih yang mau bikin lesung pipit buruan mumpung Jadi bintang tamu di kontennya Nikita Mirzani, Dinar Candy belak-belakang mengakui kalau dirinya sudah tidak perawan lagi Bahkan DJ Dinar Candy mengakui dengan siapa dirinya tidak perawan dengan salah satu DJ asal Itali Dinar Candy mengakui dengan malu-malu saat ditanya Nikita Mirzani dengan kepolosannya dirinya mengakui belak-belakan Kalau memang dirinya sudah tidak perawan lagi Namun ternyata pernyataan Dinar Candy di kontennya Nikita Mirzani itu berputut panjang Karena ternyata keluarga dari Dinar Candy marah-marah sama Dinar Candy Hingga dirinya harus mengeluarkan klarifikasi lain dan mengaku kalau itu salah ngomong Dinar Candy anak pahaja di kampungnya ini memang selalu ayahnya mengutarakan dirinya ingin Pengen punya menantu seorang ustad agar bisa membimbing Dinar Candy dan menjadi imam yang baik untuk Dinar Candy Namun ternyata pernyataan Dinar Candy menyakiti sang ayah dan adik-adiknya Akhirnya Dinar Candy klarifikasi Oke kita tes vokal Dinar Candy Semakin ku menyayangimu Semakin ku harus Melepasmu dari Dinar Candy akhirnya klarifikasi di sosial media pribadinya terkait dirinya di podcast nyai Aku klarifikasi besok tanggung jawab aku berat terhadap orang tua, adik-adikku dan orang yang aku cintai Meminta maaf atas pernyataan yang mengaku dirinya sudah tidak perlawan lagi Dinar Candy takut kalau itu berbahaya dan banyak yang meniru pernyataannya Dinar Candy menyebutkan kalau dirinya salah ngomong Bahkan masih di sosial media Dinar Candy yang membuat status gimana ya aku berantem lagi Dinar Candy berantem dengan yang cukup dekat dengan agama dan selalu meminta Dinar Candy berubah Namun kali ini Dinar Candy nampaknya salah bicara hingga membuat keluarga sakit Baru-baru ini bahkan Dinar Candy menyebutkan dirinya ingin berhijrah Bahkan dirinya berhijab Saat bulan puasa terlihat Dinar Candy mengaku dirinya ingin berubah Bahkan ingin mendapatkan jodohnya Sampai dirinya membuat status siapa saja ingin menikahinya Dirinya siap menikah Tak hanya itu sebelum muncul di acara podcast nyanya Nikita Mirzani Dinar Candy yang mengaku masih perawan Bahkan saat dirinya berpacara dengan DJ yang di Bali Dirinya mengaku yang masih perawan masih gadis tak mau dipeluk dan dicium Sehingga senglelaki kembali lagi dengan mantannya dan lebih memilih meninggalkan Dinar Candy saat itu Aku mundur alam alam bergesa daraku sopa Bener Bener Hmm not top Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you